Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan mula kecil, bed dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Apa saja perlengkapan, dan bagaimana cara bermain tenis meja, serta bagaimana teknik dasarnya, seperti cara memegang bed dan memukulnya, simak selengkapnya di kelas olahraga. Peraturan Tenis Meja Berikut ini adalah beberapa peraturan tenis meja yang wajib digunakan untuk memenuhi syarat sesuai standar internasionalnya di antaranya. 1. Lapangan Tenis Meja Ukuran lapangan tenis meja memiliki panjang 2,74 meter, lebar 1,525 meter, dan juga tinggi 76 cm. Sesuai standar ITTF, permukaan meja bisa dari bahan apa saja asalkan bisa menghasilkan pantulan sekitar 23 cm saat bola standar yang diterapkan dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja juga harus berwarna gelap, umumnya biru gelap atau hijau gelap, dengan garis sisi selebar 2 cm berwarna putih. Di bagian tengah meja juga terdapat garis putih selebar 3 mm yang disebut dengan garis tengah. 2. Net Pada permainan tenis meja net memiliki panjang 183 cm. Sementara itu, tinggi net pada permainan tenis meja adalah 15,25 cm. Adapun jarak meja ke tiang net adalah 15,25 cm. 3. Bola Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan seluloid yang mempunyai diameter 40 mm dan berat standar 2,7 gram. 4. Bet Dalam permainan tenis meja, daun bet harus datar dan kaku. Daun bet terbuat dari bahan kayu 85%. Sisi pada daun bet yang digunakan untuk mengumpul bola harus dilapisi dengan karet licin atau bintik. Serta karet penutup bet dibuat tanpa melalui proses kimia. Teknik dasar tenis meja 1. Teknik memegang bet Ada 3 teknik memegang bet dalam permainan tenis meja, yaitu sakehat grip, fanhole grip, dan similar grip. Sakehat grip Sakehat grip adalah teknik memegang bet seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Teknik sakehat grip memungkinkan Anda menggunakan kedua sisi bet untuk memukul bola. Penhole grip Teknik ini adalah teknik memegang bet dengan cara seperti memegang pena atau penhole grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Timiler grip Teknik ini disebut juga dengan nama Amirijan grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bet dengan teknik ini sama dengan sakehat grip. Tetapi bet bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bet. 2. Posisi tubuh Dalam teknik meja, ada dua posisi tubuh, yaitu posisi bersiap siaga, teknik stance, dan posisi gerakan kaki, teknik footwork. Siap siaga, teknik stance. Teknik stance merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu square stance dan side stance. Square stance adalah teknik posisioning, yaitu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapatkan serangan dari lawan. Caranya adalah gerakan satu kaki selangkah ke depan, belakang, kanan, kiri, atau diagonal. Side stance dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau kiri sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan net. Gerakan kaki Teknik footwork Banyaknya langkah kaki pada permainan tenis meja dibedakan menjadi satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan lebih dari tiga. Arah pergerakan kaki bisa ke samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atau diagonal. Posisi kaki harus diimbangi dengan jarak antisipasi antara posisi bola datang dengan posisi pemain. Teknik footwork yang paling sering digunakan adalah metode two steps, terutama pada pemain yang memiliki tipikal menyerang lawan. Cara bermain tenis meja Aturan melakukan servis Servis dilakukan dengan aturan bahwa posisi bola harus di tengah telapak tangan dalam kondisi diam yang selanjutnya dilambungkan secara vertikal. Tidak diperbolehkan membuat bola berputar ketika dilambungkan. Servis dilakukan apabila bola dilihat oleh lawan. Yang melakukan servis harus mematulkan bola di lapangan sendiri sebelum melewati net dan ke lapangan lawan. Servis akan pindah setiap mencapai poin kelipatan dua. Dalam pertandingan tunggal, pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru lapangan, meja tenis. Sedangkan dalam pertandingan ganda, pemegang servis hanya dapat menempatkan bola ke ruang sebelah kanan lawan. Pemain secara bergantian dalam menerima bola dari lawan. Jumlah poin Setiap bola bergantian akan menghasilkan satu poin. Satu set dalam pertandingan akan selesai jika salah satu pemain sudah mencapai sebelas poin. Baik secara pemain tunggal atau ganda. Jika terjadi jus, permainan akan berakhir selisih poin dua, seperti, li 13, 11, atau 15, 17. Terima kasih telah menonton!